selamat menikmati oke kita lanjut gue akan mencerita sedikit tentang situs persejarah candi tanah dur ini jadi candi tanah dur ini didirikan di jaman kejayaan kerajaan majopahit di anungan hayamuru singkat cerita candi ini gak terkenal pada umumnya di anungan dari empu sendok jadi empu sendok ini dipercaya sama prabu nah prabu mempercaya bu sendok ini dikasih kepercayaan di lokasi daerah korong sidoarjo jawa timur jadi apa ya candinya ini unik banget cuma tumpukan bata-bata yang berserakan aja yang gua tertarik cerita dari masyarakat sini pohon ini tersebut ini pohon yang dikeramatin di jaman dulu ada orang gak percaya gak percaya pada pohon ini pohon gak tau pohon apa ini pohon mangga satunya ini pohon kayak asam apa gimana ya gak tau ya jadi orang dulu kita nembang pohon ini yang terjadi wabah masyarakat sini dilanda penyakit dan parahnya sawah yang ada di area lokasi di area sini pada mati gak ada air di situ uniknya di situ tertarik itu unpukan kayak semacam bata-bata doang aja apa tempat semedinya empuk disitu hilangnya empuk mendirikan pendepokan yang ada di area lokasi sini jadi di area sini banyak candi-candi yang terpisah-pisah saya baru nemukan kepunden atau apa nampak tilasnya empuk sendok disini memang gak terkenal sih yang gue tahu cuma gue dapat bocora dari orang atau teman gitu bahwa di pahmutan ini ada pusinggahan atau nampak tilas pusendok anehnya ini pohon yang ada di tumpukan batai ini yang dikramatin dulu sampai sekarang ini banyak mewak misteri kanean-kanean disitu jadi percaya sama andanya itu masyarakat sini masih percaya tentang apa ya keanean-keanean disitu terutama bercocok tanam nih padi yang ada disini subur banget meskipun dilanda hujan kering tetap subur anehnya disini tapi pada pada hari-hari tertentu nih ya banyak orang ritual-ritual yang ada di lokasi atas atau di 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 pohon tersebut itu percayaannya masing-masing juga keinginannya apa kita gak tahu ya kan yang gue tangkap nih keinginannya cari berkah atau selanjutnya privasinya masing-masing ya kan anehnya di saat dia semedi bertapa atau mencari berkat di di disini pasti wujur bilangnya kayak gitu utama apa jabatan disitu percaya samandanya sih gue mengikuti bahasa masyarakat sini kebanyakan masyarakat sini menceritakan sama lagi gitu gue akan ke atas lagi gue tertarik gue yang gue rasakan nih ada semacam energi yang kuat disitu dan liat denger suara dikit tipis gamelan sumpah gamelan dikit kayak gitu di kuping gue nih jujur yang gue liat nih ada makhluk astral semacam nenek sama anak muda di area sini bro atau pengguni di kepung dan sini kepala gue pusing tertarik kalau dibuat uji nyali disini kuras sayur energi yang paling kuat disini bangunannya batanya nih kayak kayak kehinduan kayak gitu nah itu itu media disaat orang mencari berkah gitu jujur bro gue ke atas rasanya ini berat banget yang kurasakan ini cocok dibuat uji nyali situ identiknya kuat banget bener barangkali ada yang minat di tempat lokasi yang saya store ini di di daerah dusun pamotan kecamatan korong kabupaten sidarjo wilayah jawa timur kecamatan luar keliling lagi ya cuma area kecil aja muta muta raja kan kalau dilihat sih monoton tapi jangan dilihat monotonnya energinya kurasakan luar biasa bro, sumpah yang gue tertarik ini cerita dari orang sini pohon tersebut kalau menebang pasti menimbulkan wabah penyakit disitu gak enak perasaan gue ini tempat disucikan dikramatin gue aja tertarik kalau dibuat uji nyali malam hari tapi kali ini gue akan menguak sedikit dari situs bersejarah di kerajaan Mojopahit di Andungan Hayamuru karena hayam mojopahit ini perabuh yang sangat bijak banget kuasaannya luar biasa banyak candi-candi tersebar kemana-kemana disitu kan banyak yang belum diketahui banyak yang diketahui yang sudah terkenal ataupun yang belum terkenal gua gua kalau malam di lokasi sini gua tertarik karena energinya luar biasa bro yang gua tangkap di area sini nih dari kasat mata gua makhluk astral yang nenek disitu ada satu pendamping mudah disitu yang berbaju hitam disitu kayak apa ya kebaya hitam gitu jadi kita klik kita sedikit lagi tentang situs ini candi dur tanah dur ini gak jauh dari candi pari candi sumur berdampingan jarak dari candi pari kemungkinan satu kilohan kurang lebih jadi dulu di area lokasi sini banyak apa bilang orang masyarakat sini arca-arca disitu patung disitu tapi pada hilang gak tahu ada yang orang yang gak bertanggung jawab yang mengambil arca dari peninggalan situs yang bersejarah terutama candi tanah duri tanah duri jadi candi ini dulu terkenal empu sendok disitu empu sendok ini luar biasa kesatiannya banyak kejayaan empu sendok ini mendirikan candi-candi tersebut untuk dihadiahkan kepada Prabu Hayamuru kalau kalau aras kesana itu sudah lapindo buru karena agak banyak banyak cerita tentang candi tanah duri orang yang tahu tentang persejarah candi ini dulu dulu dulunya memahami tapi kalau di saat ini banyak yang belum tahu tentang sejarah yang terhadap yang ada yang saya ekspor ini terutama candi tanah duri ini gue gue diikutin sama sesosok nenek nenek masih banyak antar yang saya telusuri candi-candi yang ada di si do do jangan sampai ketinggalan di channel saya bro masih banyak yang saya belum temui candi-candi yang ada di si do do sini jadi gak banyak cerita sih tentang candi tersebut memang candinya gak terlalu sohor terkenal disitu tapi candi tanah duri ini dulu masih di anungan sama Prabu Hayam Murug di kejayaan kerajaan Mojopahit yang gue tertarik pohon ini yang di keramatin disitu di keramatin saya gak bisa banyak cerita tentang situs persejarah ini yang jelas gue sudah lega karena selama ini saya belum tahu candi tanah dur yang ada di lokasi porong porong baru ini gue tahu nih keren gak lokasinya di tengah sawah ini masa awal kan Oke, gitu aja bro Gue menceritakan Candi Tanah Duhur yang ada di Dusun Pamotan, Kecamatan Korong, Kabupaten Suluarjo Tidak terlalu terkenal sih Yang jelas, Candi Tanah Duhur ini dulunya Masih di Anungan, Prabu Kayamuru Di Kerajaan Mojoba Oke, gitu aja Sejak pertualangan saya Menelusuri Candi-Candi yang ada Di area lokasi Jawa Timur Terutama di Sidoarjo 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 Terima kasih.